Ngar anunan rajang Jawa Barat diungkulanku penjabat gubernur Jawa Barat B. Mahmudin kucara ngajamin stok beas aman. Dirinan nemberakan bakal nyurang operasi pasar serta bantuan pangan anjokunan 20 hiji koma tilu juta kula warga temampu anuniti 10 kilo kersaban kula warga mimiti di salurgen. Nelika di wawancara satu tas kunjungan kakejati Jawa Barat penjabat gubernur Jawa Barat B. Mahmudin netelaken pihak nasa tekah pola ngajamin stok beas aman mapag usum ngahgar di Jawa Barat. Dinan prona pihak nage bakal nyurang operasi pasar serta bantuan pangan ker 20 hiji koma tilu juta kula warga temampu mimiti di salurgen. Keringam kan itu kan diadabit oleh seluruh daerah seluruh daerah kan seluruh daerah kan artinya setiap minggu itu sampai ada di TPD jadi adalah stok beras harus diperhatikan itu jangan sampai ke keringam dan dari nasional bukan ada bantuan pangan itu yang harus dikegagak supaya tidak ada kelahan-kelahan kembaran itu ada beberapa titik terkait dengan harga beras sekarang mahalnya ada operasi pasar gitu Pak iya ada operasi pasar juga bantuan pangan itu pada 21,3 juta HP ada berapa titik kekeringan di biogak di biogak tapi kan intinya adalah sedang stok saja jadi belum ada daerah yang memang harga sudah baik tapi waktu itu sudah di alami oleh semua daerah untuk naiknya sendiri untuk sekarang berapa masih cukup normal berapa Pak kalau secara ini antar beras premium itu kan mungkin 100-200 secara rata-rata operasi pasarnya mulai kapan apa ya kalau bantuan pangan itu sudah bantuan beras itu 10 kg masih cek bei tepika ayana taca naya lelowak anu kekurangan pangan alatan ngahgar senajan harga kebutuh pangan utamana beas memiti ngajawa Budi Hartati Bandung TV Bandung TV Bandung TV